Dan apa bisa menilik pada sejarahnya, ini Sarina tentu bukan sekedar bangunan pusat perbelanjaan. Didirikan pada tahun 1962, Sarina awalnya diperuntukkan sebagai etalase barang produksi dalam negeri yang menjadi langkah strategis Presiden Soekarno untuk mengangkat derajat produk UMKM. Sementara nama Sarina sendiri diambil dari nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno yang begitu ia kagumi. Sosok Sarina pula yang menanamkan kecintaan Soekarno pada rakyat kecil. Sarina merupakan badan usaha milik negara yang didirikan pada 1962. Bergerak di bidang retail dan perdagangan, Sarina menjadi langkah strategis yang dilakukan Presiden Soekarno kala itu untuk mengangkat derajat produk UMKM agar mampu bersaing. Nama Sarina sendiri berasal dari nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno di masa kecil yang begitu ia kagumi. Sosok pengasuh Sarina lah yang kemudian menanamkan kecintaan Soekarno pada rakyat kecil hingga ia pun membangun Sarina untuk kepentingan rakyat kecil dan resmi dibuka pada 15 Agustus tahun 1966. Tinggi 74 meter yang terdiri dari 15 lantai membuat Sarina kala itu menjadi bangunan pencakar langit pertama di Indonesia. Sebagai pusat perbelanjaan modern Pertamina, Sarina pun sempat menjadi ikon belanja ibu kota. Sementara biaya pembangunan gedung ini awalnya berasal dari danang rampasan perang atau kompensasi dari pemerintah Jepang sebagai konsekuensi penjejahannya di Indonesia setelah kewangan dalam perang dunia melawan sekutu. Kini Sarina telah berganti rupa. Renovasi sejak tahun 2020 lalu membuatnya memiliki wajah baru yang lebih modern dengan keberadaan amphitheater dan skydeck. Namun, tidak meninggalkan kesan klasik. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus melaporkan.